Sementara itu pemerintah desa Tanjung Beringin yang merupakan gerbang utama menuju wisata alam Bukit Besar menutup sementara wisata untuk pendakian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat ulah manusia. Penutupan kawasan wisata alam Bukit Besar dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan mengingat kondisi cuaca kering sejak tiga bulan terakhir. Pendakian ditutup hingga waktu yang belum ditentukan, namun dipastikan wisata akan dibuka jika musim hujan tiba. Penutupan wisata alam ini dipastikan menekat resiko kebakaran karena setiap pendaki pasti membawa bahan bakar sebagai salah satu perbekalan. Selain itu untuk menghindari tangan jahil dan mengantisipasi korban jiwa jika terjadi kebakaran. KDS Tanjung Beringin menghimbau kepada masyarakat yang berencana melakukan wisata ke Bukit Besar untuk menjatuhkan ulang rencana pendakian. Menambil keputusan untuk menutup sementara Bukit Besar, wisata Bukit Besar, wisata Njung Beringin, jamatan KDS Tanjung Bukit Besar. Kondisi di atas bagaimana Pak? Kondisi di atas sudah rumput sudah mulai mengering. Jadi disitulah kami. Pendaki yang datang didata di pos pintu gerbang pendakian Bukit Besar dan diperingatkan untuk tetap waspada saat penggunaan api di kawasan puncak. Pendaki juga diingatkan untuk tidak panik jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dari Lahat Balaputra, Aijus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.